GEMPA BUMI GEMPA BUMI GEMPA BUMI GEMPA BUMI GEMPA BUMI Semua orang sudah tidak asing lagi dengan kata gempa bumi tentunya. Gempa bumi merupakan suatu penanda bahwa bumi kita ini aktif dan terus bergerak. Dahulu, daratan benua kita saling berdekatan. Tetapi karena proses pergerakan bumi yang terjadi selama berjuta-juta tahun lalu menyebabkan terpisahnya daratan dan naiknya beberapa dasar laut ke permukaan hingga seperti sekarang ini. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak kepulauan dan menjadi titik pertemuan tiga lempeng besar bumi, sehingga menyebabkan sering terjadinya gempa bumi. Peristiwa gempa bumi terjadi secara berkala dan berulang-ulang. Sebagai contoh, gempa bumi di Aceh terjadi pada tahun 1861, 1907, dan terakhir pada tahun 2004 yang menyebabkan tsunami dengan korban meninggal 60.386 jiwa. Peristiwa gempa bumi di Selat Sunda terjadi pada tahun 1883 dengan meletusnya Gunung Krakatau yang mengakibatkan tsunami besar pada waktu itu. Gempa bumi di Yogyakarta terjadi pada tahun 1867, 1937, 1943, 1981, dan terakhir tahun 2006 yang mengakibatkan korban meninggal 5.199 jiwa. Selanjutnya, gempa bumi di N.D. Flores terjadi pada tahun 1989 dan tahun 1992. Gempa bumi di Sulawesi terjadi pada tahun 1927, 1938, 1968, dan tahun 1996. Contoh terakhir, peristiwa gempa bumi yang terjadi di Papua pada tahun 2009. Rentetan peristiwa gempa bumi membuat kita lebih waspada dan siap dalam menghadapi bencana karena gempa bumi bisa terjadi kapan saja selama bumi masih bergerak. Terima kasih telah menonton!